Intro Sabtu 20 November lalu, Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Tohir berkunjung ke Pompas Daniel Hasan Genggong, Kecamatan Pacarakan Kabupaten Purwalinggok. Setelah itu, Erick Tohir melanjutkan kunjungannya ke Lumajang. Nah, saat melewati Jalan Raya Malasan, Kecamatan Lejas, lombongan Erick Tohir berhenti di salah satu SBBU di ruas jalan tersebut. Erick kemudian turun dari mobilnya lalu menuju toilet. Saat itulah, Erick tak menyangka melihat setiap orang yang akan masuk ke toilet tersebut dikenakan tarif. Setelah itu, Erick ngobrol dengan penjaga toilet bernama Agus Firmansia. Kepada Sang Menteri, Agus menyampaikan bahwa ia mendapat upah dari pemilik SBBU sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dalam percakapan itu, Menteri Erick menyatakan seharusnya toilet di SBBU digratiskan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Ini fasilitas umur. Kenapa nggak gratis? Ini fasilitas umur. Saya baru tahu banyak yang diberikan. kompensi swasta, terus sama yang mempunyai dikontrak, kalau yang memakai bayar Rp2.000, kalau ini kencing mandi Rp4.000 untuk perawatan. Kenapa nggak gratis? Ini fasilitas umum. Saya baru tahu Pak Anang, saya mau ambilkan diri apa. Yang punya siapa? Bapak Agus. Bapak Agus. Ya udah, nanti ditelepon Pak Agus. Kenapa toilet aja mesti bayar, kan berarti sudah bisnis bensin. Iya nggak? Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mustinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta Direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pompong bensin swasta yang dibawa Pertamina juga toiletnya nggak boleh bayar. Harus gratis. Tadatudia TV kemudian menemui Agus di SPBU tempat ia bekerja. Pada selasa 23 November 2021 sekira pukul 10 pagi. Agus menyampaikan bahwa SPBU itu milik Haji Kamal, asal Tasik Malaya, Jawa Barat. Agus sendiri sudah bekerja sejak 4 tahun yang lalu sebagai penjaga toilet. Agus mengaku tak menyangka toilet yang dijaganya saban hari itu akan dikunjungi Menteri BUMN Erick Thohir. Saat itulah Erick yang juga membawahi PT Pertamina langsung menyemprot langkah SPBU yang memungut tarif toilet. Meski tidak ada keharusan membayar, namun Agus mengatakan bahwa pemilik SPBU menetapkan biaya toilet antara Rp2.000 sampai dengan Rp4.000. Kini pasca kedatangan Menteri Erick Agus menyebutkan bahwa toilet di SPBU tersebut gratis dan tidak perlu dijaga lagi. Ceritanya ya gitu, jadi toilet kan semua gitu, emang semua ya keseluruhan. Kalau boleh percaya, maksudnya kalau kampung saya itu hampir 90% kerja di WC. Nah kerja di WC itu ngikutnya sama Pak Haji kan Pertamina, apa pasar, apa itu kan suka dikontrak-kontrakin gitu WC-nya. Sama yang punya nama juragan saya itu dikontrak, ya dikontrak gitu. Ya ini dikontrak. Pertahun gitu. Ini siapa Pak yang pemiliknya? Juragan Jenengan, orang mana? Pak Haji Kamal orang Tasik Malaya. Orang Tasik Malaya ya. Eh sewa ke Pak? Ke Pak Agus. Pak Agus, selaku pemilik Komunis. Iya, pemilik Komunis. Jadi Jenengan ikut yang Tasik? Ya saya disuruh Pak Haji. Disuruh Pak Haji yang dari sana. Itu jam berapa Pak Pak Erick ke sini waktu itu? Suduhur ya kalau nggak salah. Kakit Jenengan atau gimana peradaan Pak? Nggak nerti kalau itu. Enggak, pertamanya kan biasanya suka ada ya, suka lewat gitu. Apa siapa, siapa tamu gitu. Tadinya juga kirain mau ke Rumajang apa kemana gitu. Pas mampir, mau ngikut kencing gitu tadinya. Saya persilakan, mau kencing ya Pak Ericknya malah nanya-nanya gitu. Ya saya jelasin gitu sih. Cuma yang di video itu, ya mungkin itu udah ada editannya sih. Sebenarnya saya banyak ngomongnya gitu. Iya, iya. Sebenarnya ini mbak ya. Berapa Pak Erick kalau ini? Maksudnya? Bayarnya berapa? Oh kalau kencing 2 ribu sih udah menyeluruh kemana-mana juga kampung saya. Kalau kanu, buang air besar? Sama 2 ribu. Cuma money aja yang 4 ribu. Karena sini akhirnya kan pake PDAM, terus PDAM-nya yang bayar saya. Nah, per bulannya kadang habis 1 juta 300, 1 juta 200 gitu. Kalau jadi paska di SIDA itu sudah tidak dikenakan tarif begitu? Enggak, enggak. Enggak sebenarnya saya sih di sini enggak terlalu maksudnya enggak maksa-maksa amat sih. Harus bayar gitu. Di sini saya kadang seikhlasnya. Laporan Muhammad Angga, Tadatudit TV Terima kasih telah menonton!